mati lo oke bro hit hit yes dapet hey 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 lo ngapain dorong dorong banyak pulap pulap ya balik lagi di channel gue nih sekarang di video kali ini gue mau mainin tank dari inggris yang namanya churchill tank yang kalo gimana ya lebih pantas kalo misalnya nih tank dipakainya di perang dunia pertama ya daripada di perang dunia kedua banyak yang bilang kalo churchill itu cuman menang di armornya doang tapi kalo soal firepower susah di susah di kill tapi juga susah nge kill armor elite nge killnya sulit udah gitu ini tank jalannya gila lemot banget udah majunya lemot mundurnya lebih lemot lagi pokoknya stress lah maininnya ya tapi gapapa gak ada salahnya juga ya dicoba tank dari inggris yang satu ini oke yuk sekarang kita lihat gimana spesifikasi dari tank churchill ini tipenya heavy tank rank 3 terus BR4 meriam utamanya itu 57mm 6 pounder Q apa sih OQF mark 5 sama 1 senapan mesin BESA ya kaliber 7,92mm terus tank ini juga punya lah namanya smoke grenade launcher nah kalo soal ketebalan baja ini churchill kalo dari depan bisa lo liat sendiri lumayan ya merah-merah ya rata-rata 89mm kecuali yang bawahnya bagian paling bawah itu 76mm sama ini yang tengah ini agak sedikit tipis 38mm nah ini juga nih apa nih driver port ya ya ini driver portnya 50mm terus kalo yang samping ini ya sebenernya lumayan lah gak bagus-bagus amat ini badan samping 63,5mm kalo turret sampingnya nih tebal nih ya 89,9mm bagian belakang turretnya lumayan lah ya 76,2mm terus yang ngelindungin mesin nih ya lumayan juga lah 50,8mm nah bagian atasnya nih yang agak sedikit mengkhawatirkan kalo kena strafing pesawat apalagi yang pesawat strike aircraft punya cannon 20mm kemungkinan besar bisa tembus lah oke kalo soal personil disini ada 5 orang ya 1 driver 1 machine gunner 1 gunner 1 commander sama 1 lagi loader nah kalo soal kecepatan disini ketulisnya 28 km per jam maksimal tapi kalo udah in game sebenernya itu tergantung dari medannya ya 28 bisa kalo emang jalan di asfal tapi kalo udah jalannya kayak di tanah lumpur kayak gitu-gitu aduh lambat banget oke guys jadi itu tadi spesifikasi dari Churchill 3 tapi gue perlu kasih tau ya kalo ini videonya sebenernya gue bikin sebelum update terbaru nih yang R superiority tapi gak apa-apa ya yang penting yuk kita lihat gimana performanya sama gimana gameplaynya let's go lemot banget ancik something 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 apakah ada something oh yes something terus ada lagi ya itu cuma hit doang ah ya kayaknya kebanyakan deh asapnya mundur dulu mundur dulu oh oh siapa nih oh oh ini apa tuh asu ya oke beres sekarang si apa apa nih namanya tanknya lupa panzer eh apa ya ya cuma hit uh mereset bro ya harikose hehehe eh kalau pakai jerjil bisa dapet kill itu kayaknya kayaknya hoki doang kemana tadi tuh si panzer ini ya oke barilnya merah uh ada T34 di depan is non non penetration ih nabrak ee dari samping aja dah dia mendulur disitu ya bro mati loh nah gitu dong ada yang mau dateng nih dari depan apaan ya eh eh ya si monyet dorong-dorong lagi ah tak ada kelihatan kabut semua loh mana sih ah ah oh oh ini 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 pull up pull up ah eh tapi gapapa dapet 2 kill masih ada backup no problemo ada siapa nih di depan eh halo oh gunner sama engine oke beres kayaknya ada lagi nih di kanan nah ini dia sip ya diambil orang nembakin siapa lu bro musuh terlihat uh uh mati dari mana itu oh halo Mr. Dick hmm kena loh gak bisa nembak sekarang alah pakai Echi aja dah hmm nice yuk yuk lanjut lanjut aman ayo bro gak apa-apa maju aja gak usah liat-liat kesini ada target baru sip eh hmm kena lu not bad first kill siapa lagi oh pancer 4 hit coba lagi oh gue gak nyangka itu bisa destroy padahal cuma ditembak bagian depannya doang loh jarak berapa itu ya coba dulu segini ya hit doang hmm yes kena muah oh iya cuman satu he he oke 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 ayo kita samprin oke sip kena gunnernya bye bye bagusnya sih reloadnya lumayan cepat lah oh halo oke diem disitu ya yes eh loh masih ada oh iya bener gak mempan bos he 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 ayo sini loh oke gak apa-apa gak apa-apa coba lagi alah alah nah oke yes sekarang yang ini nice gunner sama mesin gunner oh no eh 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 jangan kabur jangan kabur alah alah meleset mulu nah gitu dong he he mantap mantap oke lah match kali ini lumayan bagus he 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 not bad dari mana nih orang mau dateng oh ini dia hmm oke gunner kena sekali lagi ah come on lah oh no 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 uh untuk mental lagi lagi hmm mampus loh barelnya kena udah diem gak usah kemana-mana sekarang mati loh astaga ini Churchill nah gitu dong dari tadi ah susah amat sih cuman ngekill panzer 4 doang oke kayaknya aman sekarang kita ke kiri hey babi ah di A sih cuman eh drop aja dah bro ha 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 meleset eh yaudah gak apa-apa gak apa-apa oke siap siap drop yes nice oh ada dua ada dua oh bisa nih bisa nih ayo dapet dua ya ah ah sial 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 cuman dapet satu ah apaan ini ya dickermax atau sturer emil oh oh bukan itu ikave tank dari apa tuh swedia ya ini temen gua si cr32 dari tadi dari tadi kagak bisa jatuh-jatuhin ke pesawat gimana sih ah skill isu loh udah sana-sana pulang-pulang ke markas biar gue yang habisin oke oke ayo come on come on come on yes done sekarang balik ke markas isi ulang bom yah yah gua liat gua liat oke siap drop nah nice nah kalau yang ini pasti dickermax nih gua yakin banget drop hmm cakep mantap mantap ayo ayo sebelum matchnya kelar keman keman ayo hit hit yes dapet hahaha oke GG GG maju aja bro gak ada siapa-siapa kok hehehe 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 pasti kesel banget itu hehehe oke di sebelah kanan ada nih hehehe hehehe lo ngapain dorong-dorong monyet tanah lo pergi kali lagi hmm hancur nice ada yang coba-coba capture point B nih nah ini dia pelakunya oh shit lagi-lagi sedang apa kamu uh nice-nice meriamnya kena tuh oke done capture capture balik gue denger sih dari sebelah kiri cuman mana dia oh itu 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 ah dia tau gue disini uh kena lo ayo sini 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 oh yes hehehe nice nice tuh tadi gue denger ada yang lewat sih dari arah sini cuman kok suaranya anj** gue bisa tembus wah b**** gue ya eh sini-sini cepetan-cepetan sini loh sini loh oh ya oke oke gapapa thank you team coba kita cek yang sebelah sini oh 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 stup stup hmm kena lo gunnernya mampus ayo sini lagi-lagi hmm transmissionnya kena sip aduh ini siapa lagi nembak-nembakin gue ah hmm oke stupnya mati oh ini ada lagi nih dari depan nih oke team gue dateng gue dateng oke drop ah gue gak kena aduh kenapa ya bom pertama selalu aja gue meleset sekarang gak bakalan meleset mati lo yes kena wah dia mau gangguin nih mau mau ngecap ngecap c nih jangan ngarep ya bos makan nih bom ih pulap pulap huh hampir aja nabrak oh well yang penting ya good game good game oke guys jadi itu tadi gameplay dari Churchill 3 ya terus terang ya ini tank lemot firepowernya kacau bodinya kepanjangan sama ini selalu jadi target utama pesawat ya buat dibom cuma yang bagus sih sebenernya ya reload reload time nya oke terus gun depression nya oke armor nya ya lumayan lah bisa nahan beberapa tembakan tapi kalau ditanya apa gue suka sama niteng jujur gue gak suka mainnya stress banget jadi kayaknya gue sekarang tau kenapa banyak orang yang gak gak mainin niteng di dbr empatan tapi yaudah lah itu tadi gameplay dari Churchill 3 thank you banget semuanya udah nonton video ini kita ketemu lagi di video video gameplay war thunder berikutnya bye bye selamat menikmati